Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang ya pengenalan jaringan jadi kenapa kita harus belajar jaringan terus juga ini tujuannya buat apa manfaatnya apa kemudian fokusnya nanti harapannya ini nanti juga akan saya bahas tentang IP address version 4 jadi langsung saja ini ya jadi jaringan komputer dulu pertama kali belum ada yang namanya jaringan komputer pertama kali dulu itu dulu banget itu hanya sekedar komputer nggak bisa komputer satu itu berhubungan dengan komputer yang lain itu nggak bisa jadi belum ditemukan dan baru mulai kembangkan dan ya lebih lebih tepatnya jaringan komputer atau yang sering disebut dengan internet itu pertama kali diumumkan oleh harpa yang dari Amerika Serikat jadi kenapa kita harus belajar jaringan komputer karena ini bisa kalian lihat di bagian sini ini sebenarnya ada sebuah apa namanya jaringan lokal ya simple bisa kalian lihat ini HP terkoneksi dengan tablet lewat wifi dan ini laptop juga dikonekkan tapi ini lewat wifi ini saya yang kurang tahu apakah ini apa gitu dan ini terhubung ke internet hanya saja jaringan komputer yang sering kali kita lihat pemanfaatannya adalah penggunaan sharing printer logikanya untuk menggunakan satu buah printer komputer untuk menggunakan satu buah printer kan kita berada ini ya ini contoh ini contohnya ini ada jaringan sebuah jaringan lokal sederhana di sebelah sini dan terhubung ke internet ini melihat jaringan ini ini hanya ada satu komputer di sini hanya ada satu komputer ya komputer ini semuanya terhubung ke jaringan dan jaringan tersebut juga terhubung ke printer nah ini manfaat yang paling besar yaitu sharing printer meskipun sekarang udah banyak banget untuk satu buah printer ini bisa dipakai satu dua tiga empat termasuk ini ya ini bisa menggunakan printer ini padahal kalau logikanya kan logikanya untuk satu buah PC ya satu buah PC itu kan kalian bisa menggunakan satu buah printer biasanya kan langsung gini nanti kalau PC kedua di satu ruangan kan ia butuh printer lagi gitu kalau tiga ya printernya tiga logikanya kalau nggak pakai jaringan kan gitu butuh printer-printer-printer dan banyak banget nah kan mestinya ini mahal kalau kalian paham jaringan ini akan membuat lebih mudah jadi cuman butuh satu printer nanti rame-rame ngeprint barengan bisa ini pakai sharing printer ya dan itu akan dipelajari di pertemuan selanjutnya gitu aja nah terus gimana caranya kita belajar ini salah satunya yang harus kalian pelajari terlebih dahulu adalah IP version 4 IP version 4 itu terdiri dari tiga buah terdiri dari 32 bilangan bit kok bilangan bit bilangan biner jadi terdiri dari tiga buah bilangan biner dan dipisahkan seperti ini ya masing-masing nanti ada 8bit 8bit ini nanti ada 8bit 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 kalau yang kalian sering kali temui itu disini udah isinya angka desimal udah bukan bilangan biner tapi ini awalnya adalah bilangan biner dan ini di bagian sini ini kan isinya adalah bilangan desimal dimulai dari 0 sampai dengan 255 kalau kalian belajar konversi desimal ke biner biner ke desimal kalian pasti paham apa itu bilangan desimal desimal ya harusnya kalian udah paham nah x disini itu nilainya mulai dari 0 sampai 255 nggak ada min jadi nggak ada negatif 1 negatif 2 dan seterusnya nggak ada atau nilai di atas 255 256 misalnya 256 ini nggak boleh ya ini nggak bisa dimasukkan ke sini bebas angkanya bebas jadi variasi semuanya yang bisa dimasukkan ke sini mulai dari 0 sampai dengan 255 di tiap x nya itu totalnya variasinya ada 4 miliar lebih dan ini IP version 4 yang bisa kalian pakai sedangkan sedangkan IP version 4 itu dibagi jadi dua ya penggunaannya rank IP private jadi ada yang namanya IP public dan IP private ini ini IP public dan IP private saya hanya mereview dikit nah ini ini IP public dan IP private itu IP public IP public IP public ya IP public itu IP yang dipakai di jaringan internet 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 gitu ya sedangkan IP private private ini yang biasa dipakai di jaringan lokal gitu nah untuk IP private itu karena ini tadi kan bebas katanya kan bebas tapi ternyata dikelompokkan untuk penggunaan IP public dan IP private IP buat pemahaman yang paling gampang IP private itu bisa kalian lihat disini ini di Wikipedia ya IP private disini itu udah ditentukan jadi ranknya itu berada di 10.0.0.0.0.0 ini ya sampai dengan 10.255.255.255.255.2.255 kalian boleh pilih berapapun selama masih di antara ini gitu dan kalau IP nya berada di antara ini misal contoh ya misal IP nya adalah IP nya adalah 10.0.1.7 ini apakah masuk ke IP public atau ke IP private jawabannya adalah ini masuk ke IP private karena berada di rank 10 atau di jarak 10 sampai dengan ini 0.0.0.0.0 sampai dengan 10.3.255.5.5 ini nah kemudian ada lagi ini kan tadi yang maksimum 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 host nya banyak banget ini 2 pangkat 24 jadi ini disini ada ada 2 pangkat 24 IP yang bisa dipakai berapa itu 2 pangkat 24 pastinya banyak banget nah ini jawabannya adalah ini yang bisa dipakai alamat IP nya kemudian selanjutnya adalah 172.16.0.0 sampai dengan ini nah ini yang 20 bit block ya ini udah dikasih nama-namanya dan yang paling kecil yang biasa sering dipakai adalah ini 192.168.0.0 dan ini 192.168.255.255 gitu nah pertanyaan selanjutnya misal saya punya sebuah IP 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 nya adalah 192.168.0.0 oh maaf ini bukan 168 saya lupa eh 1 6 9 titik titik 1 apakah IP ini berada harusnya logikanya IP ini harus berada di IP mana, apakah ini termasuk IP public atau IP private, ya ini berada di IP public bukan IP private, karena IP private itu hanya 3 jenis ini, hanya ini aja selain itu adalah IP public jadi orang itu kalau ngeliat ngeliat apa namanya IP dari IPnya nanti pakai IP ini, berarti ini jaringan lokal, kalau IPnya selain ini, oh ini berarti jaringan internet, meskipun kalian bebas memilih IP berapapun, bebas sebenarnya tapi ini sudah dibikin aturan seperti ini, biar apa biar orang itu lebih mudah dalam mengelola jaringan gitu ya ini untuk masalah IP IP public dan private lanjut bentar ya kemudian habis itu kan ada lagi kalian sebelum lanjut kita harus belajar tentang IP network IP broadcast terus IP rank apa itu nah ini yang jadi pertanyaannya kita harus belajar subnetting sebenarnya gampang sih subnetting itu tapi banyak orang yang nggak bisa banyak orang yang nggak bisa kadang kalian pernah melihat ya gunanya subnet buat apa gunanya adalah memecah IP menjadi beberapa ruang gitu kalau ibaratin ibaratin gini aja lah ibaratin kita berada pada sebuah ruangan berada pada sebuah ruangan sebenarnya seluruh IP version 4 itu berada di ruangan ini mulai dari 0.0.0.0 sampai dengan 255.255.255 ini berada di satu ruangan satu ya berada di satu ruangan adalah hanya saja kalau misal ini semuanya jadi satu ruangan kan bingung ngelolanya sama aja seperti kalian itu ngomong di satu ruangan tapi jumlah kalian ada 4 miliar makanya dipecah nah dalam pemecahan IP address itu ada tekniknya namanya subnetting atau subnetwork dan ini buat buat memecahnya caranya gimana kita ambil aja contoh kita ambil contoh ambil contoh 192 168 titik 0 titik 7 slash 24 24 kadang kalian pernah melihat ini ini maksudnya apa nah lihat dulu di ini ini biasa disebut dengan netmax netmax silahkan nanti cari sendiri atau orang biasa nyebut ini dengan prefix atau awalan gitu jadi tiap vendor itu beda ya nyebut ini jadi ini slash 24 itu ada beberapa yang pakainya netmax seperti ini atau prefix ada yang pakainya biasanya adalah subnet max subnet max gitu ya subnet max itu biasanya kalau slash 24 255 255 titik 255 titik 0 taunya ini dari mana dari ini sebenarnya ini adalah bilangan binar jumlahnya 24 ini 8 8 8 0 kalau bilangan binar kan 1 pangkat 1 gini ada banyak sebenarnya kalian bisa menghitung ini coba nanti silahkan belajar subneting lebih lanjut gitu kalau pengen paham ini nah kemudian kemudian yang pengen saya bahas adalah gimana caranya kalian itu belajar tentang subneting secara simple dan kalian tahu bedanya antara kapan harus pakai router dan kapan pakai switch yaitu ketika kalian lihat seperti ini misal 19 atau gini aja dulu netmax nya aja dulu tadi kan pakai slash 24 slash 24 itu punya berapa host saya tanya ini punya berapa host atau punya berapa IP gini di dalam saya tadi ngomong ruangan ini ibaratin ruangan nah IP yang ada di sini itu nanti ada berapa atau IP yang bisa dipakai untuk sebuah komputer nanti ada berapa ini nanti saya praktekan juga berapa menit ya 15 agak lama sih yaudah ini sampai sini aja dulu 24 itu kan 24 ada sebuah rumus 2 pangkat 32 ini 3 32 main ini berapa 24 24 sama dengan 2 pangkat 8 2 pangkat 8 adalah 256 ini untuk menentukan total IP yang bisa diberikan oleh netmax 24 gunanya nanti apa ini ada 256 IP yang masuk dalam jaringan apa dalam ruangan ini 4 sampai 255 dimulai dari 0 nah nanti IP yang pertama itu namanya atau disebut IP network yang terakhir adalah IP broadcast karena IP tersebut dipakai untuk menunjukkan ruangan itu ini loh batas awalnya dan ini batas akhir nah sesudah ini ini adalah IP yang bisa kalian pakai 1 2 3 4 5 seterusnya sampai 2 5 4 ini yang bisa kalian pakai jadi total IP nya adalah 2 5 6 tau dari mana tau dari ini loh tadi ini slash 24 kalau misal slash 27 tiap 1 blok subnet tiap 1 blok subnet itu berarti berisi total IP 2 pangkat 32 main 27 berapa 2 pangkat 5 2 pangkat 5 itu berarti di dalam 1 apa namanya 1 ruangan itu terdapat 2 pangkat 7 berapa ya 2 pangkat 7 32 ya benar ya mungkin 32 jadi saya yakin 32 2 pangkat 5 ini 2 pangkat 5 maksudnya 2 pangkat 5 adalah 32 nah ini nanti misal di netmas 27 itu 2 pangkat 5 dan ini dipakai saya bikinin blok subnet 0 saya bikin blok subnet kemudian 32 karena ini setiap blok subnet isinya ada 32 0 32 tambah 32 lagi 64 tambah 32 96 tambah 32 128 gitu dan seterusnya nah untuk ini ini yang atas ini adalah IP network IP yang dipakai buat ya ini network pokoknya tulisannya ini network IP network ini yang bawah IP broadcast ya IP broadcast yang bawah broadcast itu didapat dari mana IP terakhir sebelum ini sebelum 32 ini 31 berarti ini 63 ini blok subnet pertama blok subnet kedua blok subnet ketiga blok subnet keempat kelima dan seterusnya jadi gampang banget ya dan ini nanti setelah 0 adalah 1 sebelum 31 adalah 30 gitu ya jadi IP ranknya IP rank atau host yang bisa dipakai untuk slash 27 itu dimulai dari 1 yang blok subnet pertama 1 sampai dengan 30 1 sampai 30 IP nya yang bisa dipakai di slash 27 kemudian untuk IP network IP network gini ya network itu IP network itu berada di 0 ya 0 terus ini broadcast ada di broadcastnya jadi 31 ini untuk blok subnet pertama kalau subnet kedua blok subnet kedua ya networknya 32 broadcastnya adalah 63 nah rank IP rank itu IP yang bisa dipakai oke jadi itu itu aja buat pertemuan kali ini saya cukupkan aja karena ya itu aja jadi untuk hari ini saya cukupkan itu aja atau pertemuan kali ini sisanya sisanya akan saya jelaskan di video selanjutnya jadi kalau misal kalian capek silahkan istirahat dulu kalau tidak capek silahkan dilanjut di video selanjutnya sekian wassalamualaikum